Makanya tim Indo yang disayangkan yang gak bisa mengejar atau belum bisa menyamai performance dari tim Filipina. Kita berharap nanti oniklah, mungkin bisa jadi kunci ya, untuk mematikan, bukan mematikan ya, memutuskan dominasi tim PH di MLBB. Halo semuanya, balik lagi di e-sport Breakout, because all e-sport has a story. Kali ini sama Pepau, dan udah pasti Pepau gak mungkin sendirian. Sudah mengundang salah seorang ternama ter-influence untuk para anak-anak e-sports sih kan. Dan tampangnya udah gak asing, karena dia dari awal-awal udah merintis karir di e-sports terus, ya kan betul? Jangan gitu dong, malu. Pepau bisa aja nih. Langsung aja, please welcome Abed Ansel. Halo Pepau, gimana kabarnya ibu? Baik, baik. Makin ini aja nih kayaknya nih, makin sukses nih kayaknya. Waduh, amin ya. Silahit-silah kamu juga ada pindah jalur kemana-mana ya. Amin ya Tuhan, ya gak tau ya, usaha dulu aja bu. Usaha gak pernah mengkhianati hasil ya, betul banget. Karena tamu gue special edition ya kan, bukan nasi goreng ya. Jadi ini udah special edition banget. Dan e-sport peringkat kali ini special edition banget, karena presented by Kuku Bima. Jadi kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang apa nih Beth? Tentang karir lu. Tentang apa nih? Tentang karir, masalah personal, atau tentang yang lagi booming e-sport. Itu kayaknya udah sempet tuh di podcast lalu ya. Iya. Oh iya bener ya? Iya. Oh iya buat teman-teman yang belum pada tau karir Abed bagaimana, kehidupan percintaan seperti apa, makanya pantengin terus e-sport breakout. Di subscribe dong, di turn on notification-nya. Kita hitung ya, 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe. Semoga panjang umur sehat selalu. Diberikan kesehatan, disukseskan kehidupannya, karir dan juga sekolahnya. Amin. Amin. Ini tuh jadi kayaknya kan. Abis itu udah, ini tau gak? Countdown yang kalau subscriber udah pengen sejuta subscriber, 5, 4, 3. Tapi Abed kabarnya baik ya? Kabarnya gak baik-baik aja sih. Kenapa? Apa yang gak baik? Macet di jalanan ibu. Aduh, saya gak rasain macet lagi. Saya lagi tidak enak badan nih. Oh iya. Tapi nanti kalau misalkan Abed lagi enak badan, aku tuh ada satu solusi yang tepat. Wah, boleh dong. Tapi nanti. Enggak bisa sekarang nih. Enggak bisa, nanti aja ya. Nanti aja. Jadi biar teman-teman semuanya pada nonton juga pada penasaran. Oke. Bener dong. Boleh, bener. Tapi Beth, masih ngikutin scene kompetisi di esports, apalagi Mobile Legends kan? Masih. Masih ngecaster juga kan beberapa turnamen? Masih. Terakhir apa tuh? Ngecaster apa? Terakhir? Iya, turnamen apa? Liga ya? Iya, Liga Esports Nasional. Dimana sih? Dimana? Di sana tuh. Makassar. Iya, di Makassar. Makassar ya? Betul. Bener ya gue, kalau gak salah ya? Apa tau ibu? Gue up to date daerah-daerah di Indonesia. Karena saya cinta Indonesia. Oke, sebutkan empat daerah. Jangan-jangan. Mempermalukan diri saya sendiri. Makassar, Lampung. Enggak ada. Enggak ada. Dua ada salah? Makassar, Surabaya, Palembang, Pontianak. Iya bener sih. Eh, kok kamu tau? Kan kamu di-hire, saya aduh. Makanya kalau tadinya saya di-hire, saya juga tau nih. Iya, sorry. Masuk nih kan, langsung. Tunggu. Tapi nih Beth, Gue pengen nanya nih. Gue pengen tau dong menurut Abed, pandangan tentang aura kompetisi di Indonesia nih, yang setiap tahunnya berkembang ya dong. Kalau kita ngeliat aura kompetisi pertandingan tahun ini, sama tahun lalu kayak gimana? Khususnya, kalau kita ngeliat yang baru banget nih, baru selesai kemarin di, istor apa ya? Tenis Indor Senayan. GBK. Eh GBK, Pat. GBK Basket Hall kalau gak salah. GBK ya? GBK Basket Hall. MPL I. MPLI. Budhe nyebutnya MPL I. Budhe. Gue ngikutin Budhe aja nih. Gimana nih tanggapannya tentang tahun ini dan tahun lalu yang cukup signifikan perubahannya? Kalau tahun ini sih sebenarnya gue pengen balas semangat dari MPL dulu. MPL dulu boleh? Kalau diliat ya dari MPL season 12 kemarin, sebegitu kompetitifnya dari week awal sampai minggu akhir kan, buat nentuin siapapun yang lolos ke playoff. Tapi seru ngeliat banyak hitungannya ya, Dewa yang baru debut dari MPL, masuk ke MPLI, terus hitungannya yang agak sayang sih hitungannya Onyx ya gak ikutan ya ke MPLI. Karena ya mungkin ada beberapa strategi juga, either mereka emang lagi saving energy juga, atau saving strat buat goals yang lebih baik ke depannya. Kan ngincar M5 kan? Iya betul-betul sih. Terus dengan mereka berpartisi sipasi di MPLI mungkin ya bisa keliatan playstylenya. Tapi cuman ya sebenarnya aku berharap ada Indo yang masuk final. Iya sih bener sih. Walaupun kemarin Indonesia itu gagal untuk bisa memasuki babak final, tapi kita ngeliat perjualan mereka udah cukup luar biasa banget ya di MPLI dan bisa bersanding dengan tim-tim luar ya kan? Betul. Yang dimana gameplaynya udah berbeda dari gameplay di Indonesia. Tapi kalau itu ngeliat di MPLI kemarin kan, berarti perbedaannya signifikan banget kan sama tahun lalu sebenernya. Iya. Sama yang gak disangka-sangka sih Geekfarm. Yang di MPL kan emang, mereka tuh tiap season naik terus kan performanya. Betul-betul. Cuman, aku gak tau kenapa apa yang terjadi dari Geekfarm di MPLI. Mereka gak perform banget. I don't know what's going on. Asik. I don't know what's going on. Geekfarm. Apa emang mereka lagi uji ombaknya nih? Sebenernya aku tuh pengen ngeliat, ini hasil yang luar biasa ya dari babak grup stage. Ini pembagiannya luar biasa di grup A dari Dewa United Esports. Aku gak nyangka waktu Dewa United Esports itu mereka ngelawan, mungkin kalau Nova Esports ya, gak sih ya? Tim dari China. Yang kalau kita ngebahas dikit-dikit dulu ya dari grup A, B, C, D dulu kali ya. Boleh, boleh dong. Dari grup A dulu nih, kita ngeliat Nova Esports. yang digadang-gadangkan masyarakat esports. Tim dari China nih. Iya. Patut diwaspadai nih. Betul. Gameplay-nya luar biasa nih. Bisa ngelain Filipinos nih. Iya kan? Betul dong. Padahal bilang kayak gitu. Ternyata, wow. Ternyata. Mengejutkan sekali. Terbantai ya? Iya, terbantai di babak grup stage. Sebenarnya kalau kita liat memang sepak terjang tim China ya, di game lain ataupun di cabang olahraga lain, memang seperform itu. Mungkin, karena emang mereka dari tradisi mereka caranya berlatih, terus juga kompetitifnya dengan banyaknya ribuan, ratusan jutaan orang yang memainkan game ataupun olahraga itu. Jadi maka kebentuklah habit yang bagus. Cuma masalahnya emang ini, Nova kan juga baru banget kebentuk. Dan orang ekspektasinya udah kejauhan. Walaupun emang tim China, tapi nggak menutup kemungkinan. Ini nanti dengan kesempatan yang udah dikasih, Nova Esports bisa join. Kayaknya di tahun ke depan dia bakal bisa catch up sih tim-tim China. Harusnya ya? Harusnya. Itu yang mahal dari tim China. Mereka tuh bisa mengejarnya dengan cepat. Buat terus up to date. Bahkan yang kita liat dari segi draft-nya mereka sendiri, keliatlah mereka ya up to date gitu. Untung ikut tim gimana meta sekarang, belajar pelan-pelan. Walaupun mereka baru main nih, baru terjun banget. Dan nggak ada gameplaynya, ya kita nggak bisa ngebaca gitu gimana permainannya gitu. Iya nggak sih? Oh iya bener sih. Tapi ya udah bisa ngebuktiin. Bener banget ya. Kalau misalkan kita ngeliat juga, Dewa United Esports mendapatkan satu skor kemenangan. Ini luar biasa banget ya. Karena mereka bisa menang dari tim Nova tadi yang dibilang. Tim China yang maksudnya performanya tadi masih satu season lah. Masih dibilang, masih baru lah. Newbie! Anak baru langsung ditatar dulu ya? Iya langsung ditatar dulu nih di ProScene ya kan? Kalau kita ngeliat. Dan dari situ aja kita bisa ngeliat bahwa Dewa United itu sebenarnya bisa sustain. Sebenarnya mereka bisa bersanding dengan tim-tim luar yang nggak disangka juga ya kan? Dewa United itu juga baru satu season. Iya kan baru season ini di MPL baru muncul ya kan? Sama-sama baru ya? Sama-sama baru. Tapi sayang sekali belum bisa lolos ke babak playoff. Betul. Walaupun di grup B kita ngeliat ini ada Geekfarm yang bisa dibilang ini nggak tau ya lagi kenapa. Iya itu yang tadi sempet kita bahas kan? Lagi capek-capeknya. Iya nggak nggak nggak. Soalnya aku sempet ngobrol juga sama KB ya aku tanya. B ini kenapa Geekfarm B? Dari yang KB bilang ya gameplaynya masih sama. Mereka nggak ngerubah banyak. Makanya banyak tim yang bisa ngebaca playstyle Geekfarm. Oke. Either tim Falcons ya. Dari Mena kan? Iya betul. Bisa juga mencuri poin kan? Betul banget. Dari Geekfarm. Wah ini tim Falcon ini harus dihati-hatiin loh temen-temen. Maro. Frankonya Maro ini nggak ada sama sekali miss ketika dia narik pake Ironhook. Dan Geekfarm sangat amat terlihat bukan depresi ya lebih ke arah. Mungkin kalau jadi Balewiski. Aduh gue sakit hati nih kenapa tadi gue nggak pake Franko aja. Padahal Frankonya Balewiski kalau di MPL itu paling ditakutin loh. Maksudnya dia dengan presisi yang cukup. Terus abis itu dia juga Ironhooknya cukup diwaspadi. Sekarang dia harus berdepan sama Maro. Tim The Falcon yang sama sekali. Mereka terbantai dengan Ironhooknya dari Maro. Dan kalau nggak salah Maro juga kemarin baru banget diterbangkan. Maksudnya nggak di sempat ada kalau nonton di draftnya. Nggak ada fotonya kan? Iya, iya betul. Karena kan dia langsung di import ya. Langsung diterbangkan ya. Untuk bisa bermain ya. Bersambar dengan tim Falcon. Nggak perlu foto yang penting aku main. Betul banget. Eh bener banget ya setuju. Nggak perlu foto yang penting gue kasih tau nih Ironhook atas. Gila keren banget. Tapi yang gue nggak nyangka mungkin karena Geekfam playstyle yang sama aja kalau kata KB. Ada juga beberapa masyarakat esports, netizen lah yang bilang gini. Geekfam nggak mau ngeluarin semuanya. Mereka lagi pengen ngeliat nih. Mereka lagi pengen ngebaca aja gameplay dari pemain-pemain gimana. Karena mereka mau main di M5. Gimana menurut lo? Kalau gue sendiri, safe start itu bakal berguna banget sih. Maksudnya emang keliatannya kayak setiap orang pernah bahas kayak gitu. Tapi emang sepenting itu buat safe start. Karena dengan lo mainin di kompetitif, lo kan udah ngebuka satu kartu nih. Yap. Terus dengan lo makin terus, makin terus main, makin kebuka nih kartu-kartu lo. Kan dalam waktu yang nggak begitu panjang ya. Dari November ke December kan emang. Iya betul. Jadi mereka nggak punya banyak waktu buat coba siapin backup plan. So that's why I think kenapa makanya Geekfam nggak bisa main perform dengan maksimal. Karena itu bisa jadi alasan juga safe start. Oke. Bukan cuma, ah ini emang mincor M5. Tapi emang kayak gitu. Kenapa coba alasannya kenapa orangnya nggak main? Oh iya bener. Bukannya emang stamina penting sih. Maksudnya mempengaruhi juga. Tapi itu juga satu faktor yang membuat mereka untuk lebih ya istirahat dulu aja. Gak mau all in juga ya. Gak mau terlalu all in di MPLA ini ya. Kalau kita ngeliat. Dan grup C. Kita ngeliat hasil yang bisa didominasi oleh Echo dan juga Rebellion Zion. Dimana mereka berdua itu berhasil lolos ke babak playoff. Dan saya sekali gini, Ivo's Legend dan Biggateron Alpha. Ini mana kalau kita ngeliat ya. Sebenernya Rebellion Zion adalah tim pertama yang pulang ketika di MPLA playoff. Iya. Si RBL ya. Iya Rebellion Zion. Dan kalau aku ngeliat disini Rebellion Zion menunjukkan taringnya sekali. Apalagi setelah dari kompetitif piala presiden mereka babak grand final. Bisa melawan aura juga. Aura fire. Dan ketika sekarang FLI mereka bisa masuk ke babak playoff dengan Echo. Dan walaupun gagal ya Bet. Gimana nih tanggapannya tentang hasil dari grup C? Grup C sih ya bisa dibilang emang agak berat ya. Gua sebenernya ekspek banyak ke Biggateron Alpha sih. Karena ya kemarin di MPL ya dia lumayan perform kan di playoff. Iya. Tapi nampaknya tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi Biggateron Alpha terus juga. Ya Ivo's Legend jujur aku gak berharap banyak sih. Dengan mungkin Ivo's Legend itu sendiri. Tapi ngeliat Echo yang ya berharap karena mereka gak lolos emfab yaudah kita gas aja disini. Iya gak sih? Oh iya betul. Jadi makanya mereka all out ya dan bisa dapet poin lumayan cukup banyak di grup stage-nya. Iya bener sih. Setuju sih setuju sama Abed. Itu kan dari kacamatanya Abed. Oke kali ini kita beranjak ke grup D. Ini para kingdom yang sedang bersuara nih. Mereka ngeliat Ararki disitu bersalin dengan si Yusun, dengan Team Flash dan juga RSG Filipin. Dimana kita ngeliat Ararki mendapatkan suatu kemenangan atas Team Flash. Betul. Walaupun Ararki gak bisa lolos ke bawah playoff tapi mereka ada perlawanan sedikit lah. Jadi gimana nih dari Abed sendiri ngeliat hasil dari grup D? Kalo ngeliat dari grup D, dari Ararki sendiri yang pertama sebuah kejutan sih dimunculkan ya. Kombinasi antara player MPL dan juga MDL. Di combine, mereka punya dua pilar kan. Ada Clay sama Warlord. Eh Warlord. Bukan, Banana. Warlord gak udah pindah kawan, boys. Tapi Banana memang main di MPL kan? Iya, sama Clay. Sama Clay juga ada main. Dengan kombinasi player-player MDL yang diajarin nih, dikasih tau nih. Nah kemarin kan MDLnya sempet Ararki Senna ya. Senna. Juara dua, jadi mungkin ya pengen coba kasih kesempatan lagi ya buat para roster-roster dari MDL biar makin level up juga. Apalagi ketemu sama tim-tim lain dari PH, dari negara-negara lain juga. Dan kita ngeliat performa dari si Yusun juga lumayan cukup mengejutkan ya. Tim asal Cambodia? Cambodia. Itu timnya Papulung. Kalau kita lihat-liat. Kenapa? Papulung milihnya si Yusun terus. Gak pas Ararki dia pilih Ararki. Tung Ben. Gak tuh. Saya ngeliat ini pilihannya yang keser-keser lain. Kenapa aku waktu ngelawan RSG pada milih RSG dia si Yusun sendiri. Yang ini dia si Yusun lagi. Memang itu hanya ada di benangnya Papulung sendiri ya. Nanti kita tanya lebih lanjut di belakang kamera aja. Tapi kalau kita ngeliat ya Ararki dengan dominasi yang seperti ini bisa aja nanti di season depan Ararki menurunkan roster yang baru. Dengan roster yang sekarang. Ya kan kita gak tau nih. Iya. Tapi ini menurut aku emang lebih ke arah masih uji coba sih. Iya betul sih. Agak kecil ya chance-nya buat mainin roster MDL ini buat naik ke MPL. Karena masih ada pilar-pilar lainnya yang punya kontribusi besar. Cuman di Playoff Mar yang belum bisa perform bagus banget. Makanya yaudah yang player MPL sisanya tuh istirahat, sisanya MDL yang dinaikin. Itu mungkin alasannya ya. Kalau dari Abed sendiri, tim yang paling memberikan kejutan dari gameplay. Dari gameplay ya? Iya di MPLI. Siapa? Gak banyak sih. Aku ngeliatnya cukup. Satu tim aja, satu tim. Biar gak pernah penasaran. Dari Abed, dari Abed. Ini kan POV Abed ya temen-temen ya. Boleh, satu tim aja disebutin. Satu tim ya? Yang unik aja kan? Unik boleh. Si Yusun sih. Satu tim, si Yusun. Kenapa? Karena ya aku jarang aja liat tim yang misalnya selain Myanmar ya. Iya. Yang top 3 region MLBB. Cambodia bisa perform lumayan bagus. Oke. Sama aku gak nyangka aja gue homeboys. Homeboys? Homeboys emang udah kuat pak. Nah, masalahnya bukan cuma karena emang dia region Malaysia sih. Tapi, 3 pilarnya tuh anak-anak Indo jadi ternyata bisa ngedongkrak banget. Iya bener sih. Salah satunya player, player, iya bener. Salah satunya ada player dari Alter Ego ya kan? Ada Ryzer, Warlord. Satu lagi siapa ya? Dan ternyata dia gak terlihat nih di Indonesia. Tapi dia terlihat di negara luar. Iya bisa perform kan? Iya bisa perform begitu. Tapi kalau tim Indonesia. Tim Indonesia. Satu tim Indonesia yang paling. Tadi kan kalau dari luar si Yusun. Kamu dia. Kalau tim Indonesia menurut Abed. Dia tuh kayaknya unik nih. Sesuatu yang memberikan kejutan dari gameplaynya. Bahkan dari performanya. Kalau yang paling level. Yang paling unik ya. Yang lumayan berbeda sih. Dewan. Eh Dewan. Yang paling beda sih sejauh ini masih Rebellion Zone ya. Rebellion Zone. Karena sisanya ya terbukti dari hasil group stage-nya aja gitu loh. Sisanya kan bisa membuktikan. Bahwa kalau dibandingin sama. Untuk di MPLI ya. Iya. Dewa. EVOS. BTR. Alpha. Rebellion Zone. Geekfam. Sama Rekster Game Kion. Dia yang paling. Shining Bright. Yang paling beda gitu. Shining Bright like diamond. Jadinya anji nih gue kan. Buat teman-teman. Yang mungkin. Nanti di M5 ya. Kan misalnya banyak juga. Fans dari tim lain. Kita satukan suara. Buat. Onyx sama Geekfam. Biar bisa. At least bisa mewakilkan nama Indonesia. Dan. Membalikan tahta. Philippine. Tapi kita lihat nanti deh. Kalo M5 nanti aja deh. Panggil Abed lagi. Kita ngomongin M5. Kalo bracketnya udah muncul ya kan. Oke boleh boleh. Tapi nih Abed. Kayaknya aku lihat-lihat udah sibuk. Ke Makassar. Kemana lagi loh. Ke Cieganjur. Cieganjur. Cikampek. Cikampek. Cimana? Cibaduyut. Cibadut. Cibadut. Mana lagi tuh. Abed kayaknya. Dengan segala aktivitas yang udah. Banyak banget. Apalagi kan. The Shotcaster. Modeling juga lagi di jalanin. Iya kan. Tau lah gue up to date. Up to date berita-berita ini nih. Biasa influencer ya kan. Influencer ya kan. Abis itu content creator juga ya kan. Di TikTok maupun Instagram. Ini kan heboh banget nih. Kegiatan. Padat ya kan. Jadwalnya juga penuh banget ya. Setiap harinya ya kan. Dan apalagi yang paling utama kan sekarang. Yang paling utama kan caster ya kan. Sebagai shotcaster. Ini Abed tuh harus tetap terlihat fit dan enerjik dong. Iya nih. Iya kan. Makanya Abed harus menjaga stamina. Dan daya tahan tubuhnya Abed. Iya. Tadi kan sempet gue sebut di awal kan. Iya. Lagi enak badan. Enak badan. Terus juga apalagi cuacanya lagi unstable ya. Unstable. Kadang dikit kadang panas. Iya. Kan gak ini networknya gak konek. Unstable network. Nah itu gimana tuh. Katanya mau kasih solusinya. Ah. Kamu butuh solusi. Iya dong. Di cuaca yang panas tiba-tiba hujan ya kan. Sama kayak mood dia. Dari happy tiba-tiba sedih ya kan. Itu susah dikenalkan dulu. Itu bisa bikin sakit ya kan. Cuaca bisa bikin sakit. Betul. Dia bisa bikin sakit hati. Langsung aja kita kasih solusi yang paling mempan. Langsung aja Abed dari sekarang nih. Harus konsumsi kuku bima. Wah. Boleh dong aus nih. Iya. Kuku bima ini tuh mengandung gingseng, royal jelly, vitamin B kompleks, dan vitamin C yang meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh Abed. Oh. Selain itu nih Bet. Enak banget rasanya. Muka gue aja udah pengen banget nyobain dari kuku bima. Dan yang paling penting. Yang paling penting banget kuku bima ini udah tersertifikasi. Halal. Waduh iya dah. Kalau gitu mana? Sabar sabar. Mau dong? Mau nyobain? Mau dong. Penasaran? 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 Tunggu dulu. Aku ambilin dulu nih buat Abed sama buat temen-temen. Temen-temen kalau pada mau nyobain. Sembari aku bikin. Temen-temen juga bikin. Jadi kita minumnya barengan. Ah boleh deh. Iya kan Amin? Boleh. Barengan secara online. Oke. Keren banget. Tunggu dulu, tunggu dulu. Sabar dulu, sabar dulu. Aku ambilin dulu ya Bet ya. Abed. Hei makasih mbu. Ini dia kuku bima. Oke. Aduh keliatannya seger banget kan. Boleh minum gak sih? Sabar dulu. Gak minum, yaudah. Kita cobain dulu nih. Ini seger banget ya. Oh. Seger banget weh. Seger banget kan. Ini rasa anggur ya? Iya rasa anggur. Ini kuku bima ini produk unggulan dari Sido Muncul. Wow. Dimana semua produk Sido Muncul itu sudah melalui pengujian-pengujian Bet. Ada uji hasiat. Oke. Ada uji keamanan. Dan masih banyak lainnya nih Bet. Jadi buat Abed. Dan temen-temen yang pada nonton. Itu gak usah ragu lagi untuk mengkonsumsi produk-produk dari Sido Muncul ya. Nah, buat temen-temen dengerin ya. Itu udah terbukti ya. Iya. Jadi temen-temen bisa langsung aja nikmatin ya. Kuku bima dari Sido Muncul. Karena sudah terbukti hasiatnya. Oke. Jadi untuk stamina dan daya tahan tubuh. Kuku bima. RASO. Langsung segera tuh ke kepala tuing. Seger banget ya. Langsung fit kan. Nah, ini kita bisa lanjut-lanjut buat ngobrol nih kayaknya. Abed udah seger lagi nih kayaknya. Langsung. Teng. Menyegarkan harimu dan harinya. Terima kasih. Kuku bima. Tapi nih Beth, kalau kita lanjut-lanjut ngobrol sejenak. Boleh dong. Nanti kita habisin ya. Habisin nih. Ya. Kali ini kita udah ngeliat beberapa tim-tim yang kemarin bermain. 6 tim dari Indonesia udah bermain. Dan mereka mengalami peningkatan bahkan ada penurunan dari segi gameplaynya. Oke. Dari menurut kacamata Abed lagi. Tim mana nih Beth? Yang mereka mengalami penurunan gameplaynya. Dan sebenarnya mereka bermainnya harusnya bisa lebih bagus. Daripada di MPLA. Kalau ini untuk tim lain ya? Negara lain ya? Boleh. Di playoff sih sebenarnya. Tim Indonesia juga boleh. Nah. Kalau yang pertama, kalau aku liat dulu ya di playoff. Aku ngeliat sebenarnya AP Brand. AP Brand. Itu gak tau kenapa ya. Gameplaynya mereka juga. Mereka mainnya having fun banget. Kelihatan mereka pas kemarin kalah sempet celebrasi yaudah. We're just having fun. We're just. Dan jadi ngani. Ya kayak hitungannya. Ya mereka gak bisa gak berharap banyak. Ya mereka main aja. Demi bisa. Ya memainkan dengan hasil yang maksimal gitu loh. Gak bisa all out juga. Karena kan AP Brand salah satu wakil dari PH di Filipina ya. Iya. Dari Filipina kan. Jadi ya itu yang aku rasa penurunan gameplay dari AP Brand gitu loh. Yang digadang-gadang bahkan dari player RRQ sendiri akhirat. Mereka nge-mention si AP Brand ini bisa masuk ke final. Dan bisa jadi juaranya. Tapi yang gak disangka-sangka. Ternyata RSG PH sama ECO. Jadi juaranya ya. Jadi finalisnya ya. Finalisnya. Oke itu dari performa AP Brand ya. Yang mereka digadangkan dari banyak netizen Indonesia bahwa AP Brand ini akan bisa menjadi juara di MPLI. Ya. Seperti yang Abed bilang. Ternyata yang mendominasi ECO sama RSG Filipina. Dan menurut Abed sendiri. Gimana nih asal turnamen MPLI tahun ini yang expect RSG itu bisa menang atau enggak? Jujur aku gak benar-benar banyak sih ngeliat RSG PH ya. Kan kemarin sempat dilengkapi sama Irat, junglernya. Tapi tiba-tiba si Demon Kite masuk lagi ke RSG Filipina. Karena tiba-tiba masuk dan itu bisa ngedongkrak performa si RSG PH lagi. Karena kan dengan Demon Kite RSG PH tuh sempat mendominasi di beberapa season sebelumnya. Iya betul. Dan sekarang dibuktikan lagi masuk ke Demon Kite. Bukanlah sebuah halangan malah menjadi sebuah keuntungan buat RSG PH. Jadi bisa ibaratnya dari 4 player nih kurang satu puzzle Demon Kite lagi masuk. Walaupun sempat beberapa season ya Nektor performanya kan. Tapi pas dia balik lagi ke RSG PH dan teman-teman lamanya semua. Langsung lagi bisa membuktikan jadi juara gitu loh. Waduh. Berarti apa nih faktor kemenangan RSG bisa melawan Echo di babak final kemarin dan menjadi Champion. Kalau di final keliatannya game 1 game 2 cukup berimbang sih. 1 2 tapi di game ketiga RSG PH ya udah mulai ngebaca playstylenya Echo. Makanya mereka dapetin poin di game ketiga. Di game keempatnya terlihat totally fully massive domination dari RSG PH. Waduh. Sampai Echo nya tempat berapa ya? 2-16 kalau gak salah. Iya. Terbantai kayak. What was that? Apakah mereka membutuhkan sosok puzzle yang telah hilang yang mendominasi di M4? Yowie. Yowie ya. Tapi kan kita gak tau ya apa dibalik semua ini ya kan dari gameplaynya Echo atau bagaimana di internal Echo ya kan. Apakah kita bisa ngeliat Echo bakal bisa mendominasi lagi? Kan kita ngeliatnya ternyata RSG PH lebih mendominasi dengan adanya Demon Cut. Salah satu kunci lah bisa dibilang. Kalau dari abet, kacamatanya abet. Kalau kita ngeliat tim Indo nih, kenapa sih faktornya tim Indonesia gak bisa masuk final nih di MPLI? Nah aku juga masih bingung nih. Either emang mereka ngeliat ketemu PH agak sedikit kesulitan yang ngeliat rekam jejaknya Indo lawan PH. Atau memang PH nya yang makin level up. Makin step up terus. Sedangkan tim Indo yang masih berusaha buat ngejar terus nih. Jadi ibaratnya nih kalau lagi naik mobil. Ini PH tuh udah duluan. Indo naik motor, ngebutnya tapi kan belum bisa ngejar nih. Belum bisa nyamain kan. Oh iya bener-bener. Cuma ngejar aja di belakang. Bener-bener setuju sih. Makanya tim Indo yang disayangkan ya gak bisa mengejar atau belum bisa menyamai performance dari tim Filipina. Kita berharap nanti onik lah. Mungkin bisa jadi kunci ya untuk mematikan, bukan mematikan ya, memutuskan dominasi tim PH di MLBB. Waduh keren banget. Tapi Bet penasaran, tim yang harusnya menurut Abed ya, satu tim dari Indonesia, satu apa dua ya? Kayaknya yang lebih menarik dua nih. Dua kita tanya, tim yang bisa mendominasi atau yang sebenernya Abed expect bakal masuk ke final di MPLI? Dua tim dari Indonesia. Dari Indo ya? Gue sih berharap Geekfarm, satu. Geekfarm satu. Satu Geekfarm, kedua. Gak ngeliat hasil ya, ini jangan ngeliat hasil ya. Iya. Expectnya waktu itu Grand Final. Expectasi sebenernya yang masuk ke final sih Geekfarm aja. Sisanya sih... Satu lagi dong, biar satu. BTR top 3 lah. BTR top 3. Iya minimal. Jadi Geekfarm sama BTR nih. Iya. Bener dua tim ini. Kalau dari POV aku ya. Iya, waktu itu ya expectasinya. Oke. RBL gak kepikiran ya? RBL belum sih. Waktu itu? Belum. Emang RBL lumayan unik. Cuman butuh sesuatu yang bisa membuat dia paling beda. Ya bisa nyekatin performanya lah. Tapi itu banget keliatan di RBL. Sebenernya konsistensi sih yang dibutin sama RBL. Kalau kita ngeliat, mereka tuh bisa cukup amat-sangat garang di awal. Tapi di akhirnya mereka malah terdesak dengan gameplaynya mereka. Tapi bisa juga mereka yang cukup lemah di bagian awalnya. Early game-nya tapi di bagian late game-nya mereka cukup garang. Betul. Konsistensi mereka dari awal sampai akhir gameplaynya itu yang berbeda-beda sih. Dari Rebellian Zion sebenarnya. Setuju. Emang menjaga konsentrasi itu hal yang penting sih. Iya sih bener-bener. Karena kebanyakan yang terjadi ya. Kalau udah menang early game, mid game ke late gamenya udah mulai lepasin kendali. Kayak yaudah main farming, main santai. Dan itu kan jadi celah buat tim lawan bisa catch up. Dan yang bener harusnya kalau kita liat ada beberapa tim yang ngedominasi dari early game. Kayak contohnya ECO, RSGPH. Abis dominasi, langsung ditutup. Semua sumber daya alamnya, resource-nya diambil. Semua sumber daya alamnya, resource-nya. Udah gak ada ruang lingkup buat bisa bernafas. Jadinya sulit tim buat comeback kan? Iya sih. Nah cuman Indo miss-nya agak di situ aja sih. Berarti yang harus diperbaikin dari tim Indo, selain kemauan mereka untuk menang. Kedisiplinan sih. Kedisiplinan. Nah itu hal yang penting banget. Karena ya small mistake, kalau dibiarin terus bisa jadi big mistake. Bener-bener, setuju. Kedisiplinan yang konsisten juga yang harus diperbaikin sama tim Indonesia. Mungkin yang akan dibukti kan di M5, who knows? Onika akan mendominasi, Geekvam akan menjadi cukup amat kuda hitam. Baru pengen bilang kuda hitam ya. Kita ternyata, waduh kita ternyata udah sepemikiran bakal jadi kuda hitam. Tapi kita gak tau, karena kita belum ngeliat breakout dari M5 juga. Udah keluar belum ya? Belum kan breakout dari M5? Belum, masih ada wildcard dulu sama nanti group stage. Iya, jadi belum muncul breakout-nya. Jadi kita bakal lanjutin obrolan kita di M5. Atau nanti pas lagi babak group stage atau playoff-nya M5 kita gak tau. Tapi teman-teman semua jangan lupa buat yang belum subscribe. Jangan lupa buat subscribe nih. Youtubenya Esports Breakout dari Kincir. Dan juga jangan lupa di turn on the notification. Jadi kalau aku ngobrol-ngobrol lagi sama bintang tamu yang luar biasa juga. Sama caster-caster, player-player. Kalian gak ketinggalan ya tentang informasi terbaru di dunia esports. Dan Abed, sukses terus untuk apapun yang dijalankan. Thank you so much, Pepa. Udah ngundang dan terima kasih buat teman-teman Kincir. Luar biasa. Terima kasih juga udah nyumetin waktunya buat ngobrol-ngobrol di sini. Buat kita berbincang sedikit. Iya, asik. Nanti kita arisan-nya di belakang ya, di belakang kamera. Dan juga ngobrol-ngobrol kali ini di podcast Esports Breakout. Presented by Kukumima. So, kali ini Pepa disini pamit menurut diri. Dan juga aku Abed Ansel. Dan sampai bertemu di Esports Breakout selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Sehat-sehat selalu. Sub indo by broth3rmax